Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi investasi bodong, puluhan warga kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan menjadi korban. Kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Petugas Satres Krim Polres Indra Mayu membongkar praktik prostitusi online yang mempekerjakan anak di bawah umur. Menikmati manisnya buah nanasi madu untuk buah tangan khas dari Kabupaten Subang. Kita ke informasi selanjutnya. Aksi heroik seorang pelajar yang membantu laju mobil pemadam kebakaran yang terjebak kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Empang, Kota Bogor, Sabtu lalu viral di media sosial. Pelajar ini membelah antrian kendaraan sejauh setengah kilometer agar laju mobil damkar dapat melintasi kawasan tersebut. Dalam video rekaman dokumentasi damkar sektor Cio Mas, Kota Bogor ini terlihat seorang pelajar langsung lari membantu laju mobil damkar yang terjebak kemacetan parah di ruas Jalan Raya Empang, Kota Bogor, Sabtu pekan lalu. Sambil menjadi navigator pengemudi, ia dengan sigap membelah antrian kendaraan sejauh setengah kilometer sehingga mobil damkar dapat melintas dengan lancar. Awalnya memang di situ jam uang sekolah ya, Kak. Di situ memang jalur sudah kemacet. Selama ada suara siringnya membela kebakaran. Terus saya melihat di atas juga ada pemadaman kebakaran yang sedang susah menjauh kemacetan. Di situ saya beri istri atif untuk petengah jalan, Kak. Karena di situ sudah kemacet dan saya berbantu untuk membuka jalan tersebut agar pemadaman kebakaran itu bisa melewati secara lancar sampai ke tujuh. Tak ayal, video rekaman ini viral di media sosial dan menyita perhatian publik serta wali kota Bogor. Sosok pelajar heroik ini bernama Alvin Alfaris, siswa kelas 3 SMP negeri 7 kota Bogor. Remaja berusia 15 tahun ini mengaku tak menyangka aksinya akan viral karena ia tak pernah bermain media sosial. Upayanya membantu mobil damkar yang kesulitan dilakukan sebagai pengamalan nilai pendidikan dasar Dharma Pramuka yang ia tekuni. Nyangka nggak? Nyangka nggak sampai nyangka sih, Kak. Soalnya saya emang belum punya intadam juga. Jadi saya juga tahu dari teman gitu. Saya hanya menambahkan dasar Dharma Pramuka saja, Kak. Karena kebetulan saya menjadi anggota Pramuka juga dan udah mungkin menggalang. Terus itu ada di dasar Dharma kelima adalah menolong dan tabah. Dan saya mengamalkan persen. Aksi Alvin juga mendapat apresiasi dari wali kota Bogor yang memberikan hadiah sepeda kepadanya. Iwan Kurniawan melaporkan dari kota Bogor. Kabupaten Cianjur kembali diguncang gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo pada selasa dini hari lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap waspada pasca terjadinya gempa. Gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo berkedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Cianjur pada selasa sekitar pukul 3 dini hari. Gempa yang berpusat 7 km barat laut Kabupaten Cianjur itu dirasakan di sejumlah wilayah seperti Cikalongkulon, Cianjur, Sukabumi, Cipanas, Karangtengah, dan Jakarta. BMKG Bandung menyatakan gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi dangkal yang teridentifikasi dari aktivitas sesar jugenang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi serta tetap menerima informasi yang benar mengenai gempa dari BMKG. Jadi kalau kita melihat lokasi epicenter dan juga kedalamannya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi yang terjadi dengan gempa bumi jenis dangkal yang kita identifikasi sebagai aktivitas dari sesar jugenang. Setelah 4,3 kita mencatat ada sekitar 4 event gempa susulan sampai dengan pagi tadi namun yang terbesar magnitudenya 4,3 tersebut dan 4 susulan itu berkisar antara 2,3 susulannya. Jadi kerusakan itu kita mendapat informasinya dari BBBD ya. Dan BBBD menyampaikan ada beberapa kerusakan di beberapa rumah dan juga ada beberapa masyarakat kalau tidak salah 4 orang, 3 orang korban luka ringan dan 1 orang anak kecil berumur 7 tahun luka berat. Masyarakat tetap dihimbau untuk selalu waspada dan juga jangan sensitif dan juga termakan isu-isu yang tidak kita yakini kebenarannya dan selalu update informasi dari BMKG tentunya. Berkunjung ke Kabupaten Subang tak lengkap jika tidak mencicipi segarnya nanas Simadu. Jenis nanas ini banyak dijual sebagai buah tangan di sepanjang Jalan Utama Subang, Bandung tepatnya di wilayah Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Buah nanas Simadu menjadi salah satu buruan oleh-oleh atau buah tangan bagi warga yang melintas di Kabupaten Subang. Buah nanas dari jenis soft kayane ini rasanya lebih manis dibandingkan dengan buah nanas pada umumnya. Salah satu lokasi penjualan buah nanas Simadu berada di Jalan Utama Subang, Bandung tepatnya di wilayah Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saya mau ke Sumedang. Oh, pulang ke Sumedang? Iya, cari hasil dari Subang nih. Dari mana Pak? Dari Bandung. Dari Bandung, pulang ke Sumedang. Ini beli nanas emang kenapa nih Pak? Oleh-olehnya, kenapa beli nanas? Iya, dirinya kan cari hasil dari Subang. Mau beli nanas, mau di Sumedang. Beli nanas Simadu. Nanas Simadu. Kenapa beli nanas ini, Teh? Ini kenapa? Nanas kan ciri khas Subang ya Pak ya. Terus kebetulan saya kan kalau weekend jalan-jalan, habis wisata ke daerah Cianas sama Kulatka. Jadi kalau mau pulang itu pasti beli nanas Simadu. Dan di sini di kiosnya Teh Irma. Dake ke Masjid ya Pak. Emang di sini banyaknya jenis Simadu atau gimana Teh? Banyak, Simadu banyak. Yang nanas biasanya juga banyak. Tapi kalau saya sih lebih sukanya Simadu. Seorang penjual buah nanas mengaku bisa menjual hingga 100 buah nanas dalam sehari. Angka penjualan ini akan meningkat di akhir pekan maupun saat liburan. Harganya variasi A. Ada yang kita ngambil dari harga ekonomi yang paling kecil. Bisa kejualan Rp5.000, yang Rp10.000 di kelas. Kalau yang Simadu ratanya yang harga Rp20.000, Rp25.000. Ada yang paling gedenya yang Rp10.000 saya ngejual. Sampai ya seharinya bisa seratus biji gitu. Harga buah nanas Simadu dijual bervariasi antara Rp5.000 per buah hingga Rp100.000 untuk tiga buah tergantung kualitas dan besarnya ukuran. Sainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Suba. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!